Merasakan kenyamanan pada suatu keadaan membuat kita nggak ingin pergi dari situasi itu dan ingin terus seperti itu. Comfort Zone atau zona nyaman merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Alasdar White, seorang ahli teori manajemen dan bisnis pada tahun 2009. White mengungkapkan zona nyaman adalah suatu keadaan psikis di mana seseorang merasa mudah dan mempunyai kontrol terhadap lingkungannya. Di zona ini, seseorang tidak akan mengalami kecemasan berlebih dan bisa bekerja tanpa tekanan. Namanya aja zona nyaman, apapun yang kita lakukan pasti terasa seneng, seru, nggak akan ngerasa tertekan. Melakukan hal yang sama di hari ini dan berikutnya. Tetapi, jika kalian terus-menerus berada di kondisi tersebut, akan terhambat untuk berkembang atau bisa jadi terhambat untuk meraih sebuah kesuksesan. Terhambat ya, bukan nggak bisa. Artinya, kalian harus keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal baru. Karena terlalu lama berada pada comfort zone juga menimbulkan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Dan saat kalian keluar dari zona nyaman, akan bisa belajar sesuatu yang lain. Banyak sekali yang nggak mau keluar dari zona nyaman karena takut untuk bertemu konflik atau masalah baru. Padahal, dengan seperti itu bisa belajar menantang diri untuk melakukan suatu perubahan. Kenapa sih kita harus keluar dari zona nyaman? Nggak sedikit orang yang mengatakan kamu harus keluar dari zona nyaman. Nah, hal itu karena agar kita bisa lebih mengenal diri sendiri, percaya diri, lebih produktif, serta open mind, berpikir lebih terbuka. Di mana kalian akan mampu membuat strategi yang lebih baik, menerapkan berbagai solusi baru, mendengar pendapat orang lain, dan mempertimbangkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Mulai sekarang, coba deh keluar dari zona nyaman. Nggak usah takut lagi karena apapun yang kalian lakukan pasti akan membuahkan hasil. Ikutilah seprivat belajar bahasa asing di www.ipzeducation.com Terima kasih telah menonton!